Intro Assalamualaikum Wr. Wb Bertemu lagi bersama saya, Mugi di channel guys Selamat siang Oke, di siang ini kita coba menghubungi teman kita yang bertanya Ataupun minta solusi berkaitan mungkin sebelumnya Antara perjanjian di awal dan dikerja di saat ini itu tidak sesuai Ataupun mungkin di saat ini juga di tempat kerja itu Mengalami ada konflik yang memang sudah tidak bisa diselesaikan Jadi jalan keluarnya adalah harus pulang Kita coba hubungi Halo, Assalamualaikum Ini dengan mas siapa toh? Dengan mas siapa Dari mana? Dari Ponorogo, Jawa Timur Oke, Saman sekarang sudah di Malaysia ya? Nah, betul, sudah di Malaysia Kemudian di sektor apa toh? Di sektor Kepun Oke, sebelumnya Saman Calling Visa atau gimana masuknya dulu? Masuknya dulu lewat PT Oke, lewat PT Calling Visa atau gimana gitu loh? Maksudnya kan kalau Calling Visa itu dari Indonesia kan Sudah dibekali dokumen Nanti tinggal medikal Terus dapat stiker, dapat permit gitu loh mas Yang saya maksud Apakah seperti itu? Oh ya Oke, Saman tadi mempunyai unek-unek apa? Coba disampaikan Ini kan saya kan satu tahun kan tidak sahan kan Saya mau sambung kontrak yang kedua tahun Tapi saya kan mau minta balik ke Indonesia Apakah nanti itu suatu saat kalau mau masuk ke Malaysia lagi Apakah ada kis atau tidak itu saja? Sebelum saya menjawab itu Saya mau bertanya beberapa pertanyaan mas Karena setiap pertanyaan baru bisa menyimpulkan gitu ya Oke, sebelumnya Sampean kan dari Indonesia ke Malaysia Iya, iya Itu perjanjian awal berapa tahun? Kalau perjanjian itu di kontrak perjanjian 2 tahun mas itu Oke, 2 tahun Jelas ya Ya, 2 tahun Ya, jelas Pertama pasti 2 tahun Kemudian 2 tahun Di saat ini Ketika sampean tidak ada kecocokan Ataupun kurang pas gitu Dan ngomong kepada syarikat Seperti apa responnya? Apakah boleh atau tidak? Kalau sekarang boleh mas Dipurbolehkan Cuma kan saya takutnya itu kan Nanti kalau mau masuk ke Malaysia lagi Kena backlist atau tidak itu saja Yang saya pakotkan itu Dari pihak syarikat Membolehkan ya Karena ini adalah Ya, betul Membolehkan Ini adalah hasil Ataupun keputusan dari 2 belah pihak Oke, contoh Sampean Dian majikan Membolehkan Pastinya sampean akan ngotot juga Nah, nanti kalau mas Memputuskan Tidak endingnya lari Nah, kalau lari pastinya Blacklist Oke Tapi kalau Di hasil komunikasi Sampean tadi Pihak syarikat Mengizinkan Maka nanti Ketika sampean balik Minta diuruskan memo Dan kebanyakan Company-company gede Itu pasti akan Menguruskan memo Agar apa Nanti untuk Di calling visa Yang akan datang Itu tidak Tidak berefek Kepada syarikat Gitu loh Rekodnya jelas Gitu loh Paham yang saya maksud Oh, nge-nge Nge-nge Suatu saat di barat Jadi untuk Yang akan datang Kalau sampean Bicara dengan Pihak syarikat Baik-baik Baratnya Bos, saya mau balik Gitu kan Meskipun kamu Sudah menjanjikan Kerja 2 tahun Tapi kalau pihak syarikat Oke, gak ada masalah Jadi untuk next Sampai Blacklist Karena itu kan Sudah berkati ke 20 tahun Oh, nge-nge Yang saya takutkan Itu nanti Masuknya Kalau ibarat Karena nanti tahun depan Mau masuk lagi ke Malaysia Kan takutnya Ini sudah blacklist Kamu tak boleh masukkan Takutnya kan itu saja Tadi 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 Yaitu Pihak syarikat Mengizinkan Boleh Jadi ada kesepakatan Gitu loh Meskipun nanti Dan sebagainya Itu memang konsekuen Karena Pihak syarikat Indonesia ke sini Itu kan sudah Mengeluarkan biaya Dan disitu kan Diharus 2 tahun Nah, seumpama 2 tahun Disuruh bayar Dan sebagainya Itu ya konsekuen Gitu loh Resiko gitu kan Sudah resiko Mas Betul ya Oke, untuk next Gak ada masalah Mas Nanti balik Gak ada masalah Gitu aja Oke mas Ya Semoga lanjut Ya mas Terima kasih banyak mas Ya Amin Amin Assalamualaikum 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 Oke, jadi disini Kita bisa jadikan Sebagai pelajaran Untuk sahabat-sahabat Di luar sana Karena hal ini juga Banyak Dialami oleh teman-teman kita Mas Aku sebetulnya Sudah Kontrak 2 tahun Tapi di saat ini Ada kendala Ya kan Misal contoh Gaji tidak sesuai Ataupun Ya paham-paham lah Kita gak mungkin Mengetahui semua persoalan Teman-teman kita yang ada di lapangan Dan ada sebagian Majikan yang mengizinkan Seperti masnya tadi Itu balik karena masalah Dalam artian Yang gak blacklist Sekarang nantinya akan balik Diuruskan memo dan kom Yang menjadi masalah adalah Untuk yang sahabat sudah Kontrak kerja 2 tahun Majikan gak mengizinkan Sahabat lari Nah itu yang menjadi masalah Next Pasti akan Blacklist Jadi untuk yang Mengalami Masalah-masalah sedemikian Ada sebagian syarikat Yang minta ganti rugi Karena Sampai yang melanggar Perjanjian Ada yang minta Ganti berapa gitu kan Untuk nominal Tidak perlu disebut Karena ini Kesepakatan Kedua belah pihak Dan pastinya juga Sahabat yang melakukan itu Sudah paham Resiko apa yang nanti Dikenakan Ketika Kontrak kerja belum selesai Sahabat sudah Mau pulang Oke Semoga bermanfaat Untuk sahabat-sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat beraktifitas Salam TKI sukses Bye Sampai jumpa